Pedagang Pasar Mardika Demo Kebalai Kota Ambon Kami hidup tapi dipaksakan untuk mati oleh perwali tahun 2020. Demikian tulisan yang terpampang dalam poster saat puluhan pedagang dari Pasar Mardika Ambon menggelar aksi demo di halaman kantor wali kota Ambon pada Jumat 12 Juni 2020. Dimana para pedagang menilai kebijakan wali kota Ambon yang ditetapkan dalam perwali terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM tidak memiliki rasa keadilan dan hanya menguntungkan para pengusaha besar. Para pendemo secara tegas mempertanyakan pemberlakuan perwali nomor 16 tahun 2020 dengan dali sebagai langkah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di kota Ambon. Dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi warga, khususnya para pedagang kecil di Pasar Mardika karena telah membatasi waktu mereka untuk berjualan di kawasan Pasar Mardika. Setelah melakukan orasi di depan kantor wali kota Ambon, akhirnya beberapa perwakilan dari para pedemo diterima langsung oleh Sekretaris Kota Ambon Agila Tuheru di ruang aula balai kota Ambon. Di depan Sekretaris Kota Ambon, salah satu mahasiswa yang mewakili para pedagang di Pasar Mardika menyampaikan tuntutan mereka kepada wali kota. Mereka secara tegas meminta agar wali kota segera membatalkan atau menarik perwali nomor 16 tahun 2020. Jika tidak ditarik, maka pada Pasar 22 dan 23 harus dihilangkan, sehingga ada kesamarataan pemberlakuan aturan hukum bagi seluruh warga. Bukan hanya menguntungkan sualayan yang diizinkan membuka usaha mereka hingga pukul 21.00, sementara pedagang kecil di Pasar Mardika ditekan untuk menutup jualannya, hanya sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Seolah-olah melindungi industri besar, di mana pedagang kaki lima, ketempu bapak-bapak, ketempu mama-mama, domba jual hanya dari jam 6 sampai jam 4 sore, sedangkan Alpamidi, Indomaret, dan sebagainya, itu baju sampai jam 9 malam. Namun, Alpamidi dan Indomaret pun tidak menjalankan berwali. Pak, saya mau tanya, Bapak tahu tidak Bapak punya keamanan kota pernah datang ke duri Indomaret dan Alpamidi? Pernah tidak datang ke sana? Pak, kita mahasiswa sudah mengganti tugas dan tanggung jawab dari Satpul PP dan aparatur keamanan. Kita datang ke Alpamidi, kita datang ke Indomaret jam setengah 11 malam. Kita bilang, Abang, tidak baca perwali. Kenapa masih buka sampai jam setengah 11? Yang mereka jawab, Pak, kita punya aturan. Di setiap kecematan harus ada 3 Alpamidi yang buka 24 jam. Pertanyaannya, aturannya di mana? Berarti mereka tidak menghitung diperwali. Sementara itu, Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru dihadapan para perwakilan pendemo tidak memberikan jawaban yang menjadi inti dari tuntutan pendemo. Hal ini sangat disayangkan oleh para pendemo. Di mana seluruh pernyataan Sekretaris Kota Ambon tidak menyentuh pada substansi dari tuntutan para pedagang. Aksi demo para pedagang dan beberapa perwakilan mahasiswa di Balai Kota Ambon sempat bersitegang. Karena para pendemo meminta agar dapat dipertemukan dengan wali kota. Namun, harapan tersebut tidak dapat dipenuhi. Karena sesuai informasi yang disampaikan bahwa wali kota sementara tidak berada di tempat. Hal inilah yang membuat para pendemo merasa dibohongi. Terima kasih telah menonton!